Hezbollah merilis regaman operasi di sekitar Barak Dovev yang menargetkan tentara pendudukan Israel pada Kamis 9 November 2023. Dikutip dari Al-Mayadin pada 10 November, serangan Hezbollah itu dilakukan lantaran Israel terus menembaki daerah pinggiran kota Beit Liv dan Ramya di Lebanon Selatan. Israel meluncurkan lebih dari 15 peluru dalam waktu sepertiga jam di pinggiran kedua kota tersebut. Akibatnya Hezbollah berhasil beri kerugian besar bagi tentara pendudukan Israel. Hezbollah menargetkan pasukan infanteri Israel di kota Tarbika, Lebanon dengan senjata roket dan melancarkan serangan langsung. Hezbollah juga mengkonfirmasi bahwa pejuangnya menargetkan dua tank Merkava Israel di pangkalan Israel Metula menggunakan peluru kendali. Ibasnya awak tank tersebut ada yang terbunuh dan terluka dalam serangan. Sebagai tanggapan media Israel mengatakan operasi Hezbollah hari itu lebih intens dibandingkan beberapa hari terakhir. Pihak Israel juga mencatat bahwa berdasarkan perkiraan terbaru, Hezbollah meluncurkan total 8 rudal anti-tank yang dipandu selain rudal berat. Serta penggunaan senapan mesin dalam operasinya untuk mendukung rakyat Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!